Oke teman-teman, salam gaspo lagi. Kita akan mencoba setelah mengelilingi Ubud ini. Kita sudah lihat bagaimana Ubud menjadi salah satu destinasi yang paling digemari oleh wistah-wistahun asing dan wistah-wistahun domestik. Dan Ubud menjadi ikonnya Pulau Bali. Dan video kali ini kita akan ajak teman-teman untuk menyisiri dari Ubud ini menuju ke Kota Denpasar. Kita akan lihat bagaimana situasi dan suasana perjalanannya. Karena kita akan melewati desa-desa unik seperti desa emas yang terkenal dengan kerajinan ukir kayu dan juga banyak sekali arsop-arsop yang menjadi legendnya di desa emas. Desa emas juga terkenal dengan tari-tarian dan desa adat serta budaya yang sangat kental. Jadi inilah suasana di Ubud teman-teman. Jadi sebelum kita nanti di depan sana kita akan melewati patung Arjuna Wiwaha yang menjadi ikonnya di Ubud juga. Jadi suasana Ubud seperti sekarang ini semakin hari semakin rame karena sebentar lagi akan high season di Bali dari bulan Juni, Juli, Agustus dan hingga September tentunya Ubud akan menjadi kampungnya para wistawan. Jadi inilah suasananya cuaca yang cerah dan juga kita bisa bilang perjalanan sangat lancar. Biasanya di jalur ini adalah salah satu jalur yang menjadi titik kemacetan juga. Kendaraan biasanya melambat di sini teman-teman. Kita lihat hari yang cerah di Ubud dan juga lalu lintas yang lancar. Kita bisa bilang di sebelah kiri kita ini wistawan-wistawan berjalan kaki. Jadi di depan sana nanti ada patung Arjuna Wiwaha yang menjadi ikonnya Ubud. Kita lihat bagaimana suasananya di sana. Jadi di peringgahan di depan kalau teman-teman ke kiri akan temus menuju ke Tegalalang yaitu Rais Teras yang terkenal di Bali. Dan ke kanan itu teman-teman akan menuju ke objek-objek wisata seperti bura tirampul dan istana tanpa siring. Serta gua gajah yang menjadi objek wisata menarik juga. Dan kita lanjut terus jalan teman-teman. Jadi inilah suasananya. Tentunya kalau kita dari sini menuju ke Kota Nembasar menghabiskan waktu. Kalau lancar seperti ini hanya 30 menitan. Dan di hari-hari normal ataupun di peak season tentunya akan menghabiskan lebih lambat lagi teman-teman. Sekitar 1 sampai 1,5 jaman. Karena beberapa titik biasanya terjadi kemacatan. Apalagi tadi kita melewati Lodunduk. Jadi baru masuk ke Ubud sudah sangat padat. Dan banyak kendaraan memasuki Ubud. Apalagi di siang hari mulai pukul 11 hingga sore hari. Batung Arjuna Wiwaha berdiri megah di depan sana. Jadi kalau ke kiri ini kita menuju ke Rais Teras Tegalalang. Atau teman-teman bisa lanjut terus ke Kintamani. Atau ke desa pengelipuran juga bisa. Kalau ke kanan ini teman-teman langsung menuju ke Tirta Empul. Atau langsung balik ke Kuta Legian Seminyak maupun Canggu. Inilah suasana pertigaannya teman-teman. Jadi motovlog kali ini kita akan coba mereview bagaimana sih perjalanan. Dari Ubud menuju Denpasar. Kita akan melewati desa seni. Yaitu desa Sukawati yang terkenal dengan pasar seni Sukawatinya. Patung Bayi Sakah yaitu patung No Problem yang besar sekali. Menjadi ikonnya juga di Kabupaten Dianyar. Kita lanjut terus jalan. Sekarang kita sudah berada di Jalan Cok Gedi Rai. Kita belok kanan di pertigaan tadi. Dan ini adalah desa pelihatan teman-teman. Di sini juga banyak sekali wistawan-wistawan yang tinggal juga. Dan banyak juga orang-orang yang biasanya menuju Ubud melewati Jalan Cok Gedi Rai ini. Kita akan terus menyisirinya sampai nanti kita akan melewati pasar seni Sukawati. Jadi teman-teman semuanya. Kita akan biarkan videonya nanti sampai nanti kita akan melewati pasar seni Sukawati. Dan teman-teman yang kangen dengan pasar seni Sukawati nanti ikuti Motoflow kali ini. Dan kita akan lihat bagaimana suasana dan situasi perjalanan dari Ubud menuju ke Kota Dembasar. Salam Gaspol dan selamat menyaksikan. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.